Kepala Pusat Pembiayaan Kemenkes RI menegaskan Perpres nomor 59 tahun 2024 belum menetapkan tarif iuran kelas rawat inap standar atau KRIS. Tarif baru akan ditetapkan usai evaluasi implementasi KRIS pada 1 Juli 2020. Bagaimana yang saya pastikan bahwa pembiayaan itu selalu berhenti kepada masyarakat. Seperti selama saat ini pun untuk orang miskin dan tidak mampu itu negara yang bayar ibran ya. Nah itu yang bisa kami jawab sekarang. Dampak para iuran tadi sudah saya sampaikan juga bukan cuma iuran tapi manfaatnya tanya. Itu setelah ini di jalan secara menyeluruh bantah. Kalau belum kita ini kan kita belum bisa lihat ya apakah akan berdampak kepada para mengembangkan nantinya. Nah itu kita dikasih waktu 30 bulan ini semua rumah sakit untuk menerapkan islah menyeluruh. Nah setelah itu kita evaluasi hasil evaluasinya itu yang akan nanti kita lakukan. Apakah ini akan berdampak kepada manfaat tarif dan iuran. Tapi apapun itu bagi sini akan tidak mampu kita mengubah negara. Seperti saat ini kita akan merubah. BBI itu negara yang membayar iuran. Terima kasih telah menonton!